Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like dulu, lagi ada berita panas. Jadi tentu saja di sini gue ingin ikutan bahas dan kita bahas juga di konten kali ini sekaligus kita berdiskusi secara sehat. Sebelum kalian berkomentar, disimak dulu videonya, langsung aja kita mulai. Let's go! Jadi secara garis besar, selama ini kan kita tahu ya, sering terjadinya yang mananya kehilangan IG, khususnya para pro player. Dan selama ini pula, yang difitnah adalah dari pihak fans. Kemudian ini ada satu kejadian yang akhirnya mengungkap kenapa hal itu selalu terjadi. Kenapa biasanya di match-match besar kemudian atau di sebuah kesalahan nantinya akan berujung terhadap hilangnya Instagram pro player. Seperti yang kita ketahui, untuk yang terbaru ini Instagramnya Versik dan Naomi katanya menghilang. Dan memang gue cek tidak ada. Jadi sampai-sampai di sini Pak Ape menulis story seperti ini. Yang kemudian di story berikutnya, di storynya Pak Ape, itu mengungkap kenapa hal itu bisa terjadi. Dan ternyata itu bukan ulah fans. Dalam hal ini biasanya yang dirugikan adalah pihak Kingdom. Jadi langsung kita lihat aja untuk informasinya ya. Yang mana ini gue dapet dari halaman one.id. Dan untuk source-nya ini dari txtmlbb. Jadi di sini ada sebuah pesan singkat melalui WhatsApp ya harusnya ya. Jadi di sini ada sebuah percakapan yang intinya kalau orang ini yang dianggap sebagai pelaku itu adalah orang yang biasanya mengembalikan Instagram para pro player. Jadi ternyata sudah banyak kasus pro player yang hilang Instagramnya diurus oleh orang ini. Tapi ternyata dugaannya orang tersebutlah yang menjadi pelaku. Wah ini gawat banget sih. Jadi jatuhnya kalau itu benar ini akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Karena ini sebagai provokasi. Jadi dia yang bisa balikin, dia pula yang ngilangin. Dan itu jatuhnya dianggap sebagai bisnis. Dan yang tertuduh selama ini adalah para fans. BTW di sini Pak Ape lagi live streaming di tiktok ya. Yang mana ngebahas hal tersebut. Jadi di sini Pak Ape merasa senang, terima kasih. Karena akhirnya kebenaran terungkap. Yang selama ini para fans dituduh. Ini pas banget live-nya sudah mau selesai. Kembali lagi ke persoalan percakapan di sebuah chat ya. Jadi di sini dijelaskan kalau ya intinya di chat ini tuh lagi proses apa ya. Lagi proses ada tampilan Instagramnya Persik dan juga Naomi guys. Dan di sini dikatakan bahwa proses pengembalian Instagramnya Naomi. Jadi orang ini tuh orang yang sangat cerdas guys. Orang yang pintar. Jadi dengan mudahnya dia akan bisa. Ya gue nggak tau sih mudah apa nggak sih. Tapi intinya dia bisa mengembalikan Instagram yang hilang. Dan di sini proses untuk mengembalikan Instagramnya Naomi. Ini jatuhnya jahat banget nggak sih guys? Kalian bayangin deh. Jadi orang ini yang selama ini membantu ya. Membantu para pro player yang kehilangan Instagram. Dan sudah banyak loh orang-orang yang dibantu oleh orang ini. Salah satunya seperti Instagramnya Finn. Kemudian Instagramnya Biken. Dan baru-baru ini juga katanya Anti Mage. Itu juga bertransaksi ke orang tersebut. Lah kok ternyata justru pelakunya adalah orang ini. Jika ini benar. Jadi kalau ini benar. Ini menurut gue bener-bener jahat banget. Karena ini dijadikan sebuah bisnis. Entah gimana caranya. Jadi ya orang ini-ini juga yang akhirnya menghilangkan Instagram. Yang kemudian orang ini-ini lagi juga yang mengembalikan Instagramnya. Jadi kayak berputar gitu. Dan yang lebih jahatnya lagi. Yang terfitnah adalah para fans. Entah itu dari fans RRQ. Atau dari fans EVOS. Yang selama ini selalu bertengkar. Kita tahu di chat MPL selalu ribut. Jadi jatuhnya kayak mengadu domba. Memprovokasi. Dan ini menurut gue gak bisa dibiarin ya. Kalau emang ini benar. Ini harus ada proses hukum. Dan sayangnya. Untuk bisa membawa ini ke kasus hukum. Itu harus ada bukti-bukti yang kuat. Setahu gue ini Pak Ape juga katanya ingin membawa ini ke jalur hukum. Ingin menseriusin lah. Dan lagi mencari bukti-bukti kuat. Sebenernya logikanya juga bisa kita mainkan sih. Kalau selama ini ternyata. Misalnya yang tertuduh adalah para fans tim A atau tim B. Ya gimana caranya mereka bisa menghilangkan sebuah Instagram. Apalagi yang terverifikasi. Menurut gue itu bukan sesuatu yang mudah. Jika tidak dilakukan oleh orang yang ahlinya. Ada sebuah informasi disini. Bukan ngadu domba itu dijadikan bisnis oknum. Ya itu juga otomatis ngadu domba. Kalau kayak gitu guys. Jadi bisa dibilang double-double. Ya dijadikan bisnis iya. Ya mengadu domba. Otomatis iya. Bahkan disini diinformasikan. Kalau anti-mage itu harus membayar. Senilai 8,4 juta untuk balikin Instagramnya. Dan ini perlu digarisbawahi. Bahwa untuk ngebalikin Instagram itu. Bukan kalian bayar 100 ribu, 200 ribu. Tapi jutaan. Makanya ini bisnis yang luar biasa sekali. Dengan cara ya balikin Instagramnya. Ngilangin Instagramnya. Gitu aja terus muter. Gue sendiri juga apa ya. Nggak habis pikir gitu. Kenapa hal ini tuh bisa terjadi gitu. Ketika ada orang yang pintar. Orang yang cerdas. Dan ternyata salah menggunakan kecerdasannya. Atau lebih tepatnya digunakan untuk hal yang negatif. Ya ini memang dijadikan bisnis. Dengan keuntungan yang sangat luar biasa. Mungkin memiliki tim atau bagaimana. Tapi ternyata arahnya ke negatif. Dan ini jika terbukti benar. Maka ini sangat merugikan. Karena ya selama ini. Yang ribut justru dari pihak fansnya. Setiap ada kejadian Instagram. Pro player yang hilang. Kemudian dituduh lah fans ini. Fans itu. Kemudian akhirnya berantem di live chat. Atau di Instagram, di komentar, segala macem. Ujung-ujungnya ya secara tidak langsung. Ini namanya provokasi. Menariknya adalah. Ketika ini gue klik. Ya udah nggak bisa diakses untuk Instagramnya. Entah menghilangkan jejak atau bagaimana. Cuman ya kalau dipikir-pikir. Ya cuman sekedar menghilangkan diri sendiri. Menurut gue bukan sesuatu yang sulit lah. Apalagi dilakukan oleh ahlinya. Jatuhnya ini sudah kriminal nggak sih? Impactnya terhadap komunitas Mobile Legends itu parah banget. Dalam hal ini gue sangat setuju. Parah banget. Wajib diproses hukum sih. Kalau memang terbukti nge-report. Dan juga recovery IG dijadikan bisnis. Dan disini berterima kasih kepada Maman. Maman Tessaha. Mungkin ini halaman One.id dipanggil Maman kali ya. Dan juga TXT MLBB yang sudah bantu speak up. Ya gue berterima kasih kepada mereka yang berani speak up juga. Karena hal seperti ini jangan sampai dibiarkan. Harus bener-bener diusut. Sekali lagi. Jika ini bener-bener terbukti. Dan ada bukti-bukti yang kuat. Maka ini harus diproses secara hukum. Kembali lagi. Bahwa hal seperti ini akibatnya terhadap komunitas Mobile Legends. Itu bener-bener sangat buruk. Dan sangat besar. Dan juga dari kita bisa belajar dari sini. Bahwa untuk tidak mudah yang namanya terprovokasi ya. Jadi ini buat adik-adik. Buat bocil-bocil yang biasanya selalu menjadi orang terdepan untuk komentar ketika nonton MPL. Atau apapun itu. Tolonglah dikurangi toksik-toksiknya. Jadi itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan untuk konten kali ini. Semoga ini bisa bener-bener diusut sampai tuntas. Dan jika memang terbukti bersalah. Bisa segera diproses hukum. Thank you untuk nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye. Anyway, data analis meta. Wow.